Orang Islam yang menanam pohon-pohonan besar seperti mangga, advokat, durian atau menanam tanaman-tanaman pangan, padi, dagung lalu hasil tanamannya dimakan oleh manusia dimakan binatang atau dimakan burung maka menjadi sodokah baginya dia akan mendapatkan pahala dari Allah seperti pahalanya orang yang bersodokah dalam sebuah hadis yang rewatkan Imam Bukhari Rasulullah bersabda Tidak ada seorang Muslim yang menanam tanaman atau bercocok tanam dengan sebuah tanaman lalu hasilnya dimakan burung, dimakan manusia atau dimakan binatang kecuali menjadi sodokah oleh karena itu, mari kita giat bekerja bercocok tanam, menanam padi, menanam jagung, menanam kelapa dan tanaman-tanaman yang lain yang bermanfaat pada orang lain bermanfaat pada makhluk-makhluk yang lain dengan cara yang benar dan diniatin karena Allah supaya menjadi ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT wa ta'ala